Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama saya, siapa lagi kalau bukan, John itu. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing bagaimana caranya mengurangi file lainnya pada HP Oppo, dan di tanganku ini Oppo A92, ini file lainnya gede, kita akan kurangi guys ya. Nah, coba di sini ke penyimpanan telpon, kita tunggu saja, ini lainnya ini gede guys ya, kita akan kurangi. Oke, dengan cara yang mudah, simple, dan sederhana tentunya guys ya. Ya, file lainnya itu, ini teman-teman bisa lihat, file lainnya itu ada 34,4 GB. Tuh guys ya, 34 GB, seperti itu. Baiklah, ini bagaimana caranya untuk mengurangi file lainnya ini, ini simple saja. Teman-teman, tinggal matikan saja HP-nya, ya, coba tekan lama, ini coba kita hidupkan ulang, nanti kita akan lihat file lainnya itu apakah berkurang, apa gimana. Oke, ini kita tunggu saja, ya, kita akan mencoba mengurangi kapasitas dari file lainnya yang terdapat di memori internal HP kita. HP Oppo A92, apakah ini berhasil atau tidak, oke, kita akan lihat sama-sama guys ya. Teman-teman, sudah lihat tadi, ukurannya ya, ada 34,4 GB. Oke. Iya, HP-nya masih loading, kita tunggu saja. Dan, coba kita lakukan pengecekan. Kita akan lihat apakah kapasitas dari file lainnya itu berkurang. Oke, dan coba kita lihat. Iya. Kita lihat, ini masih menghitung tadi 34,4 GB. Oke. Kita lihat, apakah ada pengurangan yang signifikan terhadap file lainnya ini, guys. Kita tunggu, kita lihat. Tadi 34,4 GB. Ya, anggaplah 34 GB, guys, ya. Oke, taruhlah 34 GB. Dan, sekarang sudah jadi 29,7 GB. Berarti, selisihnya ya, anggaplah ini 29. Jadi, tadi 34, berarti sekitar 5 GB-an, guys, ya. Berkurangnya file lainnya ini. Nah, jadi, untuk menguranginya, teman-teman, nggak usah repot-repot. Tinggal dimatikan saja HP-nya, di-restart, ya. Matikan, hidupkan lagi untuk HP-nya. Dan, untuk file lainnya, kapasitasnya itu memang tidak habis semua. Ya, minimal berkurang, guys, ya. 5 GB loh ini. Kurang lebih, ya. Kurang lebih 5 GB. 4, berapa GB gitu, guys, ya. Intinya, ini lumayan gede. Kalau 5 GB itu kita pakai buat video atau foto-foto. Banyak jadinya, guys, ya. Tuh, teman-teman bisa lihat file lainnya sudah berkurang. Dengan cara, matikan saja HP-nya. Kemudian, hidupkan lagi. File lainnya akan berkurang. Seperti tadi, yang tadinya 34,4 GB. Sekarang, jadi 29,7 GB. Jadi, untuk pengurangan file-nya itu, kira-kira atau sekitar 4,7, ya. Anggaplah 5 GB aja, lah. Ya, kayak gitu, guys, ya. 4,7 GB untuk selisihnya. Dengan cara kita matikan handphone-nya tadi. Kemudian, hidupkan lagi. Berkurang jadi 4,7 GB. Yang di mana bisa kita pakai untuk foto-foto, video, dan lain sebagainya. Gede, loh. 4,7 GB itu, ya, lumayan, lah. Seperti itu. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Jika lo ada pertanyaan, silahkan, guys, ya. Komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brother-ku. Terima kasih. Moonlight. Komen. Terima kasih.